Intro Halo, selamat datang kembali lagi di podcast kita Season 2, episode 33 Dengan tema self-development Dan kali ini kita akan membahas tentang Good self-development sama dengan skill-up Sudah bersama kita saat ini Yaitu Kak Fitri Jayanti, MPSD, psikolog Jadi Kak Fitri Jayanti, psikolog ini Psikolog klinis dari Kapostoris Halo Kak, apa kabar? Halo Mbak Kaya, kabar baik Gimana ini kabarnya? Bagaimana baik juga Sebelum kita mulai Aku ingin tahu dulu Kenan Kapostoris ini Seperti apa Kak? Oke, Kapostoris ini kebetulan Satu organisasi yang memang Aku buat dengan teman aku Astrid Di sini jadi kayak kita itu Fokusnya ke grup terapi gitu Gak grup terapi aja sih Tapi lebih grup sharing juga Jadi ada program utama kita tuh Healing Trip Nah, Healing Trip ini jadi kayak Kita mengumpulkan orang-orang Yang memiliki permasalahan yang sama Misalkan permasalahannya kayak Gimana ya mengatasi burn out Atau apapun lah kayak gitu Nah, nanti mereka datang bareng-bareng Ke Ciawi Puncak Dan di sini kayak kita ngelakuin Kegiatan satu hari full Di sini kita sharing Terus kita ngelakuin aktivitas juga Bareng-bareng Nah, di situ biar mereka tuh Biar saling terkoneksi Dan ternyata Menyadari juga Kalau, oh ternyata Yang mengalami hal ini Gak aku sendiri Tapi orang lain juga Banyak yang mengalaminya Jadi fokus kita adalah Ke grup terapi ini sendiri Kayak gitu Oh, udah mulai offline ya Kayak Udah ke teman Emang Rasanya lebih Lebih dalam seperti itu Betul Fokusnya memang di alam Oke Lagi ketemu kita Kita bahas tentang Self-development Self-development itu Bapak-apak apa sih? Oke Kalau misalkan ngomongin Self-development sendiri Sebetulnya kan Itu sebuah proses ya Buat meningkatin diri kita Dengan cara Pelajarin kemampuan-kemampuan baru Dan kita harus mengasah Kemampuan tersebut Nah, kemampuan ini Sebetulnya Ini kan macam-macam ya Kemampuannya Tapi kemampuan inilah Yang bisa membuat kita Dapat meraih tujuan Dalam hidup Dan Dengan self-development ini Kan kita meningkatin Kemampuan itu Dalam berbagai bidang nih Misalnya Dalam bidang sosial Dalam bidang komunikasi Misalnya Atau bidang emosional Misalkan gimana caranya Supaya kita bisa Mengelola stres dengan baik Jadi banyak sebetulnya Kemampuannya Tergantung dari masing-masing individu Nah, walaupun seperti itu Tapi self-development ini Gak gampang Karena butuh waktu Tenaga Dan kesabaran juga tentunya Dari masing-masing individu ini Kalau self-development itu Berarti Self-development ini Penting untuk kita Nah Oh iya Untuk kita Sadar Biar kita sadar Kalau misalnya itu Gimana sih Oke Nah, sebetulnya kan Self-development ini Sangat-sangat penting Karena kan bisa membuat kita Jadi versi terbaik Dari diri kita sendiri juga ya Jadi Dengan Self-development itu Kita meningkatkan Self-awareness Jadi kesadaran Dalam diri sendiri Dan harga diri kita juga Karena ketika Kayak kita Menangani situasi Ketika kita Sudah berkembang Menjadi lebih baik Kita bisa menangani situasi Apapun dengan Kepercayaan diri yang tinggi Dan kita bisa Menangannya itu Dengan pikiran yang jernih juga Nah, jadi Apa namanya Kenapa itu Sangat-sangat penting Kalau misalkan Kayak kita gak memiliki Self-development itu Berarti kayak kita bisa Menangani situasinya itu Dengan pikiran yang Kalut Dan buat sadar Kalau ini penting Kita harus pahamin dulu Sebetulnya segala aspek Di dalam diri kita Maksudnya aspek ini kan Ada banyak ya Di dalam diri kita Misalkan Aspek Kesehatan mental kita Terus aspek Relationship Dan lain-lain Nah, kalau kayak kita lihat Aspek-aspek Di dalam diri kita itu Udah oke belum sih Semuanya Dari segi Misalkan Pertemanan Kita udah oke belum ya Dengan pekerjaan Udah oke belum ya Dengan pendidikan Udah oke belum ya Nah, kalau misalkan Kayak kita lihat Kayaknya aku belum Belum oke Dari dalam aspek yang ini Nah, dengan kayak gitu Berarti kayak kita Kan jadinya sadar Kalau oh ternyata Aku harus mengembangkan diri Jadi lebih baik Nah, gimana nih caranya Nah, kita harus punya Step-stepnya itu Seperti itu Hmm, oke Berarti Emang Emang harus dilakukan Untuk kita ya Dalam Betul Ada kalau misalkan kita itu Perlu Ada pertemuan Yang menurut kita Betul Apakah saat kita Sudah bisa Melakukan self-development ini Itu artinya Kita udah Skill up Oh iya Benar Karena dengan proses Self-development ini Berarti kan Kita mengasah terus nih Kemampuan dalam diri kita Sehingga kemampuan kita itu Jauh lebih baik Nah Cuman kayak Kadang kita kadang Suka gak menyadari Karena mungkin Ada sifat Perfeksionis juga ya Ini yang mungkin Kayak sifat yang Agak-agak Genting nih Jadi Kalau udah ada Sifat perfeksionis ini Karena kita berusaha Pokoknya aku pengen Punya skill ini Tapi bener-bener Yang sampai perfect Nah, jadi kayak Kita gak pernah puas Tapi kalau kayak Kita melihat ke belakang lagi Wah, ternyata Aku udah berjalan Sejauh ini ya Gitu Nah, jadi kayak Kita harus lebih peka juga Oh, ternyata Kita udah melakukan Yang terbaik Dan akhirnya kita juga Bisa menghargai Dan respect Dengan diri sendiri juga Nah, ini Kak Oke Tadi sempat disini Soal apa Kak Gimana Gimana kalau misalnya Kita udah Ya, seperti Kita udah berjalan jauh Tapi Kita tuh gak Karena kan Kayak merasa Kok Disini-disini aja ya Maksudnya Kan sekarang Udah Teknologi Udah semakin Canggih Dan kita udah Melihat keseharian orang Terus Kita tuh ngerasa Eh, kok aku Disini-disini aja ya Itu tuh Kak Buat Kepuka itu sendiri Gimana sih Kak Iya Nah, itu yang gawat ya Maksudnya apalagi Sosmet nih udah dimana-mana Kita buka Mungkin Instagram Kita udah ngeliat Wah, ternyata nih Ada temen aku Yang maksudnya dulu Bareng-bareng aku Tapi dia udah lebih dulu Dan aku stuck disini Nah, cuman yang kayak Kita perlu perhatikan Kita harus menyaring Bener-bener nih Masalah kayak Kita kan pertama kali Overthinking Ketika kita berusaha Membandingkan diri kita Dengan orang lain Secara tidak sadar ya Kita bandingin Nah, jadi otomatis Dengan kita misalnya Melihat lagi Oh, mereka punya Waktunya sendiri Untuk Apa namanya Bersinar lah Istilahnya Dan sebetulnya itu Harusnya menjadi Kayak bahan bakar kita Untuk bener-bener kayak Mengeluarkan potensi-potensi Dalam diri kita Nah, cuman Kalau misalkan kita Stuck dengan hal-hal Yang mengganggu Yang mendistrak pikiran kita Otomatis kita Nggak akan maju Jadi kayak kita harus Mengurangi dulu nih Distraksi dari luar ya Misalkan kayak gitu Melihat orang lain Terus habis itu Kayak Karena kita nggak akan Pernah habis-habisnya Ketika kayak kita Udah ngeliat Oh, aku udah bisa Lebih dari si A nih Oke Berarti aku udah berhasil nih Tapi tiba-tiba Kita pasti akan Ngeliat ke atas lagi kan Oh, aku harus Melampaui si B nih Jadi kita nggak akan Pernah habis Nah, jadi sebetulnya Kayak kita itu Harus fokus dengan diri sendiri Jadi kita bener-bener Lihat Oh, ternyata Perkembangan kita nih Udah sejauh ini Jangan terlalu fokus Dengan pencapaian Orang lain Dan kurangi Distraksi yang bisa Mengacaukan pikiran kita Iya, betul Jadi kalau misalkan Kayak kita punya Pengalaman-pengalaman itu Kan kita jadi Bisa melihatkan Oh, ternyata Aku harus melakukan ini Misalkan Contohnya Kalau misalkan Kayak kita lagi Membuka Sebuah Usaha Kayak gitu ya Dan yang paling Yang pertama ini Kita lihat Ternyata gagal Oh, gagalnya Di bidang marketingnya nih Kayaknya marketingnya salah Oke, dengan kayak gitu kan Berarti kayak Kita harus melihatkan Oh, ternyata Kekurangan kita di sini Dan kita berusaha Mencari Keterampilan yang bisa Membuat usaha kita Berikutnya itu lebih baik Kayak gitu Seperti ini ya Misalkan Contohnya aja Kayak misalkan Zoom Seperti ini Kita misalkan Disuruh Oke Coba tingkatkan Zoom ini Supaya lebih baik Otomatis kan Kayak kita harus Menilik dulu ya Kayak kita lihat Kelemahannya apa sih Terus kelebihannya apa sih Bagaimana sih Orang-orang menanggapi Apa namanya Zoom ini Nah, dengan kayak kita Melihat Bener-benar detail Kedalam Akhirnya kita tahu Oh, ternyata yang harus Diperbaiki itu ini Jadi, begitu juga Dengan diri kita Buat supaya Kayak kita Tahu Gimana sih caranya Supaya Mana sih yang Lebih baik Yang kayak kita kembangkan Kita harus menilik juga Kedalam diri sendiri juga Jadi lebih detail Lebih peka Dan dari situ Akhirnya kayak Kita langsung Mengembangkan diri Jadi lebih baik Dan kalau udah Kalau udah mengetahui Apa yang kekurangan Dalam diri Atau kekurangan Misalkan di dalam Zoom inilah Istilahnya kayak gitu ya Nah, kita kan membuat Kayak step-step nih Apa yang harus kita lakukan Nah, pas kita melakukan Langkah-langkah itu Kita harus mindful Harus fokus Bener-bener Terus kita buat Batasan juga Jangan sampai yang Kedistrak tadi Gitu ya Dan kita juga Harus kenali juga nih Emotional trigger Misalkan kayak Oh, aku gampang marah Kalau ketika ada situasi Kayak gini Nah, kita tuh menghindari Hal-hal yang kayak gitu Jadi kan kita lebih Pekak juga Dengan diri sendiri Lalu yang terakhir juga Kita harus melakukan Self-disiplin Jangan sampai menundak Karena kita benar-benar Harus berjalan Atau berlari Ke arah tujuan kita Terus kalau misalnya Di 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 Oke Ini di dalam lingkungan Kita sendiri kah Atau Di lingkungan mana nih Di Di lingkungan kita Di 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 lingkungan kerja Khususnya Oke Kalau misalkan di lingkungan kerja itu Sebetulnya kayak Kita harus tahu dulu ya Mana keterampilan yang ingin kita kembangkan Karena ini kan banyak ya Maksudnya dalam pekerjaan itu Mungkin ada banyak Keterampilan yang harus Kita Gali lagi Di dalam job desk kita sendiri Nah otomatis Ketika kayak kita tahu Oh kayaknya aku kurang deh dalam Misalnya Berbicara di depan umum Otomatis kan kayak kita harus Bener-bener Apa namanya Menggali potensi Itu kan Atau mengasah kemampuan itu Nah setelah Kita tahu Oh aku pengen Bisa public speaking nih Berarti Kalau bisa kayak kita cari mentor Atau Bootcamp Atau Apapun Kursus untuk kayak Mengasah keterampilan kita ini Nah kalau misalkan ada Kayak training-training Karena setahu aku pun Juga kayaknya banyak ya Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan Kayak memberikan training-training Gratis gitu Untuk karyawannya Nah itu kalau bisa tuh Langsung diambil Jangan sampai Istilahnya kayak kita Menyanyiakan itu Terus juga kita Jangan malu bertanya Bagaimana kayak Kemajuan kita dalam Bekerja ini Pada rekan-rekan kerja kita Atau Atasan kita Karena banyak sih Aku tahu itu susah banget Untuk menanyakan Kayak gimana sih Perkembangan kita sama ini Cuman Kadang ketika kayak Kita gak bertanya itu Kita merasa kayak Bisa jadi Belum cukup Belum cukup Belum cukup Atau Bisa jadi juga kayaknya Oh kayaknya selama aku gak dimarahin Kayaknya ini udah oke-oke aja Nah Jadi kayak kita bener-bener Harus mulai Memberanikan diri Untuk paling gak tanya Ke rekan-rekan kerja Gimana sih kayak Perkembangan Aku sama ini Dan itu kan jadi Bisa jadi tolak ukur Kita juga Misalkan kayak temen bilang Oh kamu udah jauh lebih baik loh Dari pas yang pertama Datang kesini Misalnya seperti itu Nah atau Kalau misalkan Kayak kita mengincar Suatu jabatan gitu Di perusahaan Misalkan pengen jabatan Di atas kita Kayak gitu Nah kita lihat dulu nih Kita review dulu Jobdesk Jobdesk dalam jabatan itu Apa aja sih Nah ketika pas kita lihat Jobdesknya Oh ternyata aku belum bisa disini Aku belum bisa disini Makanya nih kita belum Belum naik nih Nah jadi otomatis Untuk kayak Bisa naik ke jabatan itu Berarti kan kayak kita Harus mengembangkan dulu nih Kemampuan yang dibutuhkan Dalam jobdesk tersebut Nah terus Kalau misalkan Kayak kita lihat-lihat juga Bisa Orang-orang yang ada di jabatan itu Kita lihat baik-baik Oh dia Apa namanya Skillnya seperti itu ya Makanya dihargai sama perusahaan Kita benar-benar Istilahnya Pekak juga terhadap Gimana kemampuan dia Seperti itu Atau Join komunitas Juga bisa Join komunitas Yang istilahnya Kita ketemu Sama orang-orang Yang di industri Yang sama seperti kita Atau Selain komunitas Yang industri nya sama Bisa juga kayak kita Berteman dengan divisi lain Yang bisa jadi Kayak kita menemukan Malah Apa ya Wawasan baru Yang ternyata Di luar industri kita itu Untuk Pekak itu Tadi udah disebutnya Tidak mengalas Untuk Pekak Biar bisa Pekak Kita tuh Terus Harus membeli Apa yang kita mampu Nah Gimana kalau misalnya Kita udah nyatu Udah banyak Dalam diri kita Tidak mengenai Tapi di lingkungan Sekitar kita Itu Seperti tidak Mendukung nih Kak Nah ini kayak Seperti Kan ada 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 Semu 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 Kita berbahasa Kalau kita dekatkan Malah Itu Kalau pedatang Parfum Kita akan juga Cium Apamanya Sedangkan Lingkungan ini Yang Kayak Ya udah Sosok aja Udah juga Ini aja Sekarang Sedangkan Kita punya Misalnya Apa nih Kita lakuin Kalau misalnya Seperti itu Oke Ya Kalau misalkan Dari lingkungan Lingkungan sendiri Ini penting ya Karena Kalau misalkan Kayak Aku Analogikan Sebetulnya Misalkan Bagia Punya Taneman Taneman Yang Dia itu Layu Layunya itu Karena Kayak Kita taruh Di dalam Ruangan Yang bener-bener Gelap Banget Gak ada Pengairannya Sama sekali Gak ada Penyinarannya Nah Terus Habis itu Ketika Kayak Kita Taruh Di luar rumah Itu Bener-bener Yang penyinarannya Oke Pengairannya Oke Si bunga ini Kan berkembang Dengan Baikan Nah Sebetulnya Mau disalahin Siapa Mau si bunganya Yang disalahin Apa lingkungannya Nah Begitu juga Dengan diri kita Ketika Kayak Kita Menempatkan Diri kita Dimana Misalkan Di tempat Yang istilahnya Kurang oke Yang gak Mendukung kita Tapi Diri kita Kayak Pengen Sehat Atau Pengen Menjadi Yang terbaik Itu sama aja Kayak kita Makan-makanan Sehat Tapi Tiap hari Merokok Istilahnya Kayak kita Gak akan Bisa Terus-terusan Apa Mau Menjadi Lebih Baik Tapi Susah Yang lain Kayak Ah Kamu Kayak Mungkin Kayak So-soan Atau Kayak Gimana Kayak Gitu Banyak Kayak Mereka Berusaha Melakukan Self-development Itu sendiri Nah Berarti Kayak Kita kan Harus Menentukan Dimana Tempat Kita Berada Makanya Benar Banget Kayak Peribahasa Itu kan Nah Jadi Otomatis Itu juga Tanggung jawab Kita sendiri Kita Mau Menempatkan Dimana Atau Kalau Misalkan Kita Tetap Harus Berada Di sana Kita Gak Bisa Keluar Di tempat Itu Berarti Kita Yang Harus Memberikan Batasan Dalam Diri Kita Anggeplah Kayak Kita Ini Ada Dikelilingi Sama Pager Yang Kalau Misalkan Orang Lain Mau Masuk Ke Kita Dia Harus Ijin Jangan Biarin Pintunya Kebuka Yang Orang Lain Bisa Bebas Mungkin Mengejek Kita Mengganggu Kita Jadi Kita Harus Bikin Batasan Yang Kuat Karena Kita Harus Kuat Diri Diri Dulu Sebelum Kita Benar Bisa Membantu Orang Lain Kita Harus Kuat Diri Sendiri Dulu Jadi Kita Harus Memikirkan Bagaimana Cara Mendevelop Diri Bagaimana Cara Menyayangi Diri Dan Bagaimana Respek Sama Diri Sendiri Berarti Benderis Ini Tukuk Penting Untuk Kita Betul Betul Banget Terus Kalau Misalnya Kita Bawa Prioritas Utama Yang Harus Kita Lakukan Oke Yang Sebetulnya Kayak Kita Kan Harus Tahu Dulu Maksudnya Kayak Mungkin Mengetahui Dulu Keterampilan Dalam Diri Kita Apa Sih Gitu Nah Jadi Karena Memang Sulit Banget Buat Tahu Kemampuan Apa Sih Yang Kita Milikin Gitu Nah Tapi Dengan Misalkan Kita Mendevelop Diri Kita Menjadi Lebih Baik Tapi Kita Tahu Keterampilan Kita Percuma Jadi Kita Harus Tahu Keterampilan Kita Apa Dan Keterampilan Ini Penting Karena Ini Yang Menentukan Buat Pekerjaan Apa Yang Kita Ambil Dan Kita Mengasah Hal-hal Yang Kurang Oke Di Dalam Diri Kita Nah Berarti Kita Juga Bingung Merasa Bingung Sendiri Kayak Apa Kemampuan Aku Kita Bisa Diskusi Dengan Orang-orang Di sekitar Kita Yang Mungkin Mengenal Kita Yang Benar-benar Oke Maksudnya Bukan Bukan Orang Yang Cuman Tahu Kita Sedikit Dan Kalau Masih Bingung Bisa Melakukan Tes Minat Dan Kita Penting Melihat Kepribadian Kita Jadi Kepribadian Kita Orang Introvert Atau Extrovert Karena Banyak Yang Mereka Salah Memilih Pekerjaan Juga Karena Mereka Bingung Gitu Apa Namanya Bukan Bingung Istilahnya Begini Aku Bekerja Sebagai Sales Misalkan Kayak Gitu Tapi Aku Bingung Nih Maksudnya Kok Kenapa Aku Susah Banget Untuk Berbicara Duluan Dengan Orang Lain Kayak Gitu Nah Ternyata Pas Ditelik Lebih Dalam Kan Ternyata Kamu Orang Introvert Yang Istilahnya Benar Bingung Gitu Kan Untuk Melangkah Itu Nah Otomatis Kan Dia Harus Menggali Harus Mengasah Kalau Benar-benar Dia Pengen Istilahnya Master Di dalam Bidang Itu Jadi Yang Paling Pertama Langkahnya Memang Harus Mengetahui Keterampilan Dalam Diri Kita Dulu Oke Nah Kalau Misalkan Kita Ngomongin Self Development Itu Kan Benar-benar Ya Walaupun Kesannya Kayak Simple Ya Tapi Benar-benar Wah Kompleks Karena Orang Bingung Apa Yang Pengen Kita Lakukan Apa Yang Bisa Kita Kembangkan Dalam Diri Sebetulnya Pada Dasarnya Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Sehari-hari Cuman Masalahnya Kita Punya Beribu Alasan Untuk Tidak Melakukannya Bisa Jadi Kita Tahu Kalau Kita Harus Belajar Hari Ini Atau Mengerjakan Apa Tapi Kita Nyapu Rupah Yang Seolah Aku Udah Produktif Dengan Menyapu Ini Jadi Kita Punya Beribu Alasan Untuk Tidak Melakukannya Nah Yang Jelas Kayak Kita Itu Harus Menjadi Versi Terbaik Di Dalam Diri Sendiri Karena Kalau Misalkan Kita Misalnya Menjadi Kalau Misalkan Kayak Kita Oh yaudahlah Aku Begini Aja Aku Begini Aja Akhirnya Hidup Kita Tuh Tuh Gak Bergairah Mungkin Kalau Misalkan Kita Pengen Mendapatkan Sesuatu Misalkan Oh Aku Pengen Beli Laptop Atau Aku Pengen Beli HP Nah Itu Kan Kita Punya Gairah Semangat Kita Bekerja Lebih Keras Kita Nabung Tapi Kalau Kita Tujuan Otomatis Kita Sendiri Tidak Bergairah Hidupnya Berarti Kita Harus Menentukan Dulu Tujuan Hidup Kita Apa Lalu Kita Buat Prioritas Dalam Diri Jangan Bukan Prioritas Yang Diberikan Oleh Orang Lain Prioritas Dalam Diri Kita Hindarin Hal-hal Yang Bisa Menghabiskan Waktu Kita Sama Tenaga Kita Mungkin Kayak Gitu Metzos Boleh Tapi Istilahnya Kita Batasi Semua Yang Serba Berlebihan Itu Kan Tidak Bagus Karena Kalau Misalkan Kita Istilahnya Benar-benar Tidak Memberikan Batasan Otomatis Waktu Kita Habis Dengan Itu Itu Kalau Misalkan Dari Batasan Tapi Kalau Kita Ngomongin Masalah Pekerjaan Saat Ini Banyak Banget Yang Istilahnya Konsultasi Dengan Aku Kalau Misalkan Mereka Melakukan Pekerjaan Itu Tidak Sesuai Dengan Minat Dia Dan Akhirnya Dia Stres Nah Itu Jadi Kita Harus Benar-benar Lihat Juga Apakah Pekerjaan Yang Kita Lakukan Ini Benar-benar Sudah Membuat Kita Nyamankah Atau Jangan-jangan Pekerjaan Ini Tidak Kita Sukain Sama Sekali Dan Bahkan Karena Kita Nggak Nah Itu Kan Bikin Kalau Lama-kelamaan Kita Bisa Menghujani Diri Kita Dengan Emosi-emosi Negatif Kesel Dan Akhirnya Stres Nah Berarti Kan Kita Membiarkan Diri Kita Berada Di Posisi Itu Nah Jadi Kalau Misalkan Kayak Banyak Yang Merasa Kayak Kenapa Aku Stuck Ada Di Tempat Seperti Ini Kenapa Aku Begini Kalau Menurut Aku Lebih Baik Kita Ganti Pertanyaannya Dari Kenapa Jadi Apa Karena Itu Jauh Banget Jawabannya Kenapa Aku Bisa Ada Di Perusahaan Ini Kenapa Aku Harus Melakukan Hal Ini Kita Ubah Jadi Apa Yang Bisa Aku Lakukan Supaya Aku Bisa Keluar Dari Zona Aku Sekarang Ini Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Mengasah Kemampuan Aku Misalkan Seperti Itu Nah Jadi Pada Intinya Adalah Kita Yang bertanggung Jawab Atas Kehidupan Kita Jadi Jangan Pernah Menyalahkan Situasi Misalkan Aku Menjadi Seperti Ini Karena Perusahaan Seperti Itu Atau Seperti Apa Misalkan Nah Kita Jangan Pernah Menyalahkan Situasi Karena Kitalah Yang Istilahnya Berhak Menentukan Arah Hidup Kita Kita Berhak Menentukan Dimana Kita Berada Dan Posisi Kita Yang Kita Mau Saat Ini Jadi Selesai Development Ini Penting Untuk Kehidupan Kita Karena Kita Memang Tendari Akses Kehidupan Kita Sendiri Betul Jadi Jangan Menyalahkan Situasi Ya Terima Masih Untuk Fitri Jayanti Yang Sudah Jadilah Sumber Kali Ini Sama Sama Oke Terima 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 LDS Yang Tetap Setia Menonton Podcast Kak Borget Kami Jangan Lupa Subscribe Youtube Kalian Kisah Spotify Karena Tunggu Youtube Youtube Juga 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 Dan Juga Cup Of Stories Bisa Bertemu Buka Ketri Sharing Sharing Sampai Selamat Melanjut Sampai 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 Jumpa Selanjut Ya Kak Juga